Selanjutnya pemirsa ratusan rumah di Kelurahan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat pada kamis malam diterjang banjir disertai lumpur. Akibat kejadian ini ratusan warga harus mengungsi. Hujan deras mengguyur Kota Bandung mengakibatkan tanggul sungai Cikapundung jebol. Akibatnya 120 rumah di kawasan RW 04, Kelurahan Braga, Kota Bandung pada kamis malam terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam rumah, aliran banjir ini juga membawa material lumpur serta sampah hingga masuk ke area dalam rumah warga. Banjir juga menyebabkan jalan terputus akibat arus sungai menerjang jembatan penghubung. Sementara itu pemirsa tanggul sungai Cigede di Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung jebol akibat derasnya arus sungai. Ratusan warga, maksud kami ratusan rumah warga di 3 RW terendam banjir hingga mencapai atap rumah. Banjir merendam rumah warga hingga mencapai atap rumah. Sebagian warga bertahan di lantai 2 rumah mereka. Tim gabungan dari BPBD dan kepolisian mencoba mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Tim gabungan mengevakuasi ibu-ibu dan balita terlebih dahulu. Menurut warga, saat tanggul jebol, air secara deras langsung mengalir ke permukiman mereka. Warga pun tak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Banjir merendam 3 RW di desa Citerep, Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi saat ini? Dampak jebolnya tanggul sungai Cikapundung di Bandung, Jawa Barat yang membuat ratusan rumah terendam banjir. Ada rekan kami, Endra Kusuma, yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat pagi. Endra, di belakang Anda saya lihat ada aktivitas warga yang cukup ramai, nampaknya bergotong-royong. Mengerjakan apa itu di sana? Ya, Agi dan Pemirsa Tiwan, kalau agi lihat di belakang saya ini memang sekarang sedang ada perbaikan tanggul ya. Memang sejauh ini sekitar tanggul ini jebol sekitar ada sekitar 100 meteran lah kalau dilihat ini jebolnya panjangnya. Dan perlu dikoreksi juga nih, Agi. Sebenarnya kalau dilihat tadi ada dari Balai Besar Daerah Citarum, BBWS wilayah Citarum, memang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan tanggul sungai Cigede, tapi sungai tanggul dari Cikapundung sendiri yang berasal dari daerah Menger, yang tadi yang mengarah arah air yang dari Braga itu mengalir ke Cikapundung, memang arah ke sini, pas yang ini. Dan sejauh ini perlu diketahui juga, sebenarnya kondisi bajet ini memang sempat terjadi juga, limpahannya pada hari Natal waktu lalu, beberapa mipahannya lalu sempat terjadi, tapi tidak begitu besar. Dan hari ini, dan tadi malam memang kondisinya memang bukan hanya besar, tapi juga menjebol tanggul yang ada di sekitar pemukian warga, dan menyebabkan memang sekitar 600 kakak jiwa atau kakak di warga, memang terdampak. Dan tadipun kita sempat masuk ke lokasi ganggang, mupun lokasi apapun yang terimbas, ternyata memang dari sekian kita pantau di lapangan, dan sebagian warga memang masih ada yang bertahan di dalam, terutama yang bunyi lantai dua, dan beberapa barang, terutama elektronik, kumpulan motor, bahkan motor pun yang terpakir pun sampai ke bawah arus dan kondisi ini dicampur dengan lumpur, dan material lumpur juga. Dampaknya memang cukup saat dan saat ini, yang tadi pantau juga, memang ketinggian air memang masih bervariatif, hingga 1 badan 1 meter di lokasi kejadian di Kampung Lamajang ini. Dan perlu diketahui juga, dampak dari banjir ini memang membuat pihak ABPBD, maupun POSEC, maupun Koramil, memang memberikan pos pengungsian, terutama sekarang secara darurat, mendirikan pos masih di SMP1 dari Kolod, dan hampir sekitar 70 kakak, atau sekitar 200 kakak, atau 60 jiwa, ini warga mengungsi, dan untuk sementara waktu, dan sejauh ini pun memang tadi sempat juga diberikan beberapa makanan, berpurnasi kuning untuk sementara waktu, dan itu pun hanya mengandalkan dari beberapa donasur, dan untuk dari bantuan dari pemerintah, sejauh ini memang belum ada, ada atau kucuran pemerintah sendiri, mungkin itu sementara waktu, Boni. Baik, Endra, tapi kami juga ingin tahu, apakah banjir di sana sudah mulai surut, bagaimana kondisi terkininya pagi hari ini? Tadi kita sampai berjalan ke lokasi beberapa gang, yang terutama di RW 16, 17, dan 4, kondisinya cukup agak parah gitu kondisinya, karena ini kondisinya, karena wilayah di Sitorip ini memberada di resekungan, dan ini pun membuat seperti kayak hangkok, dan membuat air pun yang meluap, dan air ini dari pembukaan warga pun susah untuk keluar, dan ini membuat kondisi genangan air masih cukup tinggi, ditambah lumpur, ditambah material kayu mungkin gitu, dan ini pun cukup menyulitkan bagi warga, untuk beberapa saat untuk mengungsi pun sudah susah, makanan pun nggak susah juga, karena kondisi situasinya memang di lokasi, itu memang bercampur dengan beberapa material sampah, di dalamnya, Boni. Baik, terima kasih. Endra Kusuma melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.